Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke acara kali ini kita akan mencoba menetaskan apeminya Ini sudah saya siapkan ya alatnya untuk menetaskan Untuk cara buatnya bisa dicek video saya yang sebelumnya Ini tinggal kita pasang aja ke air rotornya Oke sudah nah ini perlu diperhatikan ya posisinya ini Ini air rotornya agak di atas terus selamnya agak turun agak panjang bawah Dan botolnya agak di bawah gini jadi begini seperti ini penampakannya Asalkan di bawah ini turunnya itu jangan sampai terlalu banyak Nanti kalau terlalu panjang turunnya itu Anginnya itu enggak akan kuat untuk mendorong mensirkulasi air yang ada di dalam botol ini Jadi ini agak kalau bisa sih langsung gitu ya Langsung naik kita siapkan artemiannya Ini saya cuma beli yang paling kecil ini Sekemasan 10 gram 23.000 Seperti ini isinya Nah kita gunakan sedikit aja Enggak usah banyak-banyak Nanti artemiannya jadi banyak Ini kita tuang sedikit Sekini udah cukup Untuk satu botol Seperti itu sudah cukup Kira-kira segini Lalu kita masukkan ke Botol penetasannya Setelah itu Kita tuangkan air Ya nanti kita tuangkan kira-kira Sekini aja airnya Enggak usah terlalu banyak Oke mulai kita tuangkan airnya Lalu kita tambahkan ini Garam Ini bukan garam ikan ya Ini garam apa itu Yang paling kasar itu Garam kerosok atau apa itu Yang biasa buat Kombor ternak itu Jadi saya enggak pakai garam ikan ya Terserah teman-teman sih Punyanya apa Kalau punya garam ikan ya pakai garam ikan Kalau enggak ada ya Garam dapur bisa Atau garam kayak gini Yang lebih murah bisa Kira aja yang kalian punya Yang ada aja sebagai Ini kita Kasih 2-3 sendok Ini 1 2 Untuk air segitu ya Paling 2 sendok aja Udah cukup 2 sendok lebih juga enggak apa-apa 3 sendok juga enggak apa-apa sih Kita Nyalakan airatornya Nah itu Sudah menyala airatornya Jadi enggak perlu diaduk itu Udah teraduk sendiri Sama Ini Airatornya Jadi karena gelombang airatornya Nanti Ini garam yang disini Nanti lama-lama akan larut Akan teraduk sendiri Tenang aja Enggak perlu sampai Diaduk-aduk segala itu Mungkin Ini yang perlu diperhatikan Yang disini nanti Kalau ada telur yang Kan telur Artemia itu kan Sangat ringan Jadi mungkin ada yang menempel Di atas ini Tinggal kita Bayangkan ini Biar turun Soalnya kalau disini kan Enggak kena air Nanti enggak bisa netas Jadi kalau Kita lihat Sebagian disini Ada Kita Kita bayangkan Gini aja Nah nanti Bakal Ikut tercampur Disini Terus Untuk Ini Nunggu Menetasnya Ini minimal 24 jam ya Satu hari Sudah begini Tinggal kita tunggu aja Besok Bagaimana Apakah berhasil Atau enggak Kita tunggu aja Oke ini sudah Satu hari ya Sejak kemarin Kita Mulai Menetaskan Telur Artemia Ini Sudah pada Menetas Kita Coba Lihat Kalau Gini kan Airaturnya masih Nyala Jadi Enggak kelihatan Coba kita Matikan dulu Airaturnya Kelihatan enggak Masih Agak Sama ya Soalnya ini Masih Satu hari Jadi masih Kecil-kecil Tapi enggak Apa Kita Panen aja Kalau Saran saya sih Panenya itu Minimal Dua hari ya Jadi Nanti Artemia Itu Bakal Agak Gede Ukurannya Jadi Kalau untuk Masih makan Yang dewasa Itu Bisa cepat Kenyal Nah Kalau kecil-kecil Kayak gini Buat Masih makan Gabi Yang sudah Dewasa Nanti Habis banyak Kita jadi Boros Harus nantinya Menetaskan Artemia Harus banyak Kalau Satu hari Satu hari Saya sarankan Kalau Yang panenya Satu hari Ini untuk Kasih makan Buraya Dari umur Satu hari Sampai Mungkin Satu minggu Itu Cocok Dikasih makan Artemia Yang Baru Menetas Kayak gini Untuk Cara Mengambilnya Itu Kita Tinggal Tunggu Aja Ini Selama Beberapa Menit Sampai Artemia Dan Cangkangnya Terpisah Ini Yang Di atas Ini 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 Cangkangnya Ini Ini Gak Akan Kita Ambil Ini Biar Mengapung Di atas Nanti Kita Tunggu Artemia Turun Nah Ini Biar Artemia Turun Semua Ini Kan Talinya Itu Kita Buat Panjang Ini Ada Simpulnya Disini Dan Disini Nah Ini Tinggal Kita Naikkan Aja Ini Nah Otomatis Kan Ini Selang Yang Ini Kan Agak Panjang Jadi Turunnya Itu Bisa Banyak Artemia Bisa Banyak Ini Kelihatan Gak Gak Kelihatan Ya Soalnya Kecil Kecil Kalau Dilihat Langsung Memang Kelihatan Kecil Kecil Kalau Pakai Kamera Gini Gak Kelihatan Paling Disini Agak Merah Merah Kelihatan Dingit Nanti Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Artemia Turun Semua Oke Ini Sudah Kita Tunggu Ini Sudah Pada Turun Artemia Nah Ini Kelihatan Ini Banyak Pada Di Bawah Ya Masih Di Atas Ini Juga Masih Ada Sedikit Kebanyakan Sudah Turun Di Bawah Ini Merah Artemia Semua Ini Cara Ngambilnya Tinggal Kita Siapkan Aja Wadah Kecil Kayak Gini Kita Siapkan Lalu Selang Di Arator Kita Lepaskan Kita Lepas Gini Terus Kita Tutup Ujungnya Kita Tutup Gini Tinggal Kita Bisa Dilihat Lalu Ini Yang Sudah Kita Tuang Tadi Artem Tinggal Kita Kasih Makan Ke Ikan Kita Seperti Ini Tinggal Dituang Dikit Dikit Sejukup Nya Cha Oke mungkin itu saja Sedikit tutorial dari saya Cara menetaskan anatemia Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton